Ketika menikmati beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu kasus masuknya beberapa warga negara India ke wilayah Indonesia dan lolos dari kewajiban menjalani karantina. Dan kasus yang terjadi di Bandara Kuala Namu Medan, yaitu pelayanan antigen yang diduga memakai alat kesehatan bekas menjadi perhatian Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan para jaksa untuk melaksanakan penanganan perkara tersebut secara profesional, komprehensif, dan tuntas. Apabila terbukti bersalah agar dituntut secara maksimal karena pelanggaran protokol kesehatan tersebut di atas sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat serta bangsa Indonesia. Hal ini menjadi komitmen kejaksaan dalam penegakan dan kepastian hukum serta untuk menimbulkan efek jerah, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan atau mencoba melakukan pelanggaran protokol kesehatan tentang pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Serta bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi dan menjaga rakyatnya. Terima kasih telah menonton!